Jalan Cipta Karya Untuk aktivitas masyarakat, banjir ini juga menyebabkan beberapa perabot dan elektronik masyarakat rusak karena terendam air. Menurut salah seorang warga, Fizi dan Hermon, mengaku air mulai masuk ke dalam rumah sekitar pukul 4 subuh. Akibat banjir ini, TV dan kulkas rusak terendam air. Begitu juga dengan perabotan dan barang lainnya. Ada perabotnya, pasturnya yang basah, elektroniknya juga yang basah. Apalagi masih misu yang mengontrak-kontrak. Ini namanya kontrakan. Jadi kontrakan itu kan misu akan taruh barang dibawah semua. Tidak punya peralatan yang lengkap. Warga berharap pemerintah cepat mengatasi masalah banjir yang selama ini sering terjadi, sehingga tidak merugikan masyarakat. Pemirsa, meski pemerintah telah membangun waduk cipta karya sebagai upaya pengendalian banjir, namun ternyata tidak efektif. Buktinya di perumahan Indah Perdana Lestari dan Vila Citra Kencana terjadi banjir hingga sepinggang orang dewasa. Dari perumahan Indah Perdana Lestari, Alcep Priyadi dan Sugiharto melaporkan.